Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Dari 2D4 Teknik Komputer B NRB 2210191037 Disini saya akan membuat video tentang Praktikum 16 Yaitu tentang Lecture Parser Di mata kuliah Bahasa Pemrograman Sebelumnya, apa sih Lecture Parser itu? Lecture Parser merupakan suatu hal yang Masuk dalam ANTLR Atau Another Tool for Language Recognition Lecture adalah suatu komponen yang berfungsi Untuk mendeteksi bagian terkecil atau token Dari suatu bahasa Proses mendeteksian ini disebut Lexing Biasanya, Regular Expression digunakan Untuk melakukan proses Lexing Karena bentuk token biasanya sangat sederhana Sedangkan Parser berfungsi sebagai komponen Yang mendeteksi struktur dari beberapa token Proses mendeteksian ini disebut Parsing Proses Parsing ini lebih rumit daripada Lexing Sehingga Regular Expression kurang cocok untuk digunakan Oke, kira-kira sudah paham ya Apa itu Lexer? Apa itu Parser? Biasanya ini termasuk dalam Analisis Lexikal Nah, Analisis Lexikal adalah sebuah proses Yang mendahului Parsing Sebuah karakter Ia menerima masukan serangkaian karakter Dan menghasilkan daeratan simbol Yang masing-masing dinamakan token Proses Parsing ini akan lebih mudah Bila inputnya sudah berupa token Jadi nanti di Parser ini kita akan menggunakan token Analisis Lexikal terdiri dari dua tahap Tahap pertama adalah pemindahian atau scanning Scanner biasanya dibuat berdasarkan prinsip Finish State Machine Pada tahap ini, scanner akan membaca input karakter ke karakter Mengubah keadaannya sendiri berdasarkan karakter yang tengah dibaca Setiap kondisi final akan dicatat bersama dengan lokasi input Pada akhirnya, scanner akan menemui keadaan penolakan Yang tidak akan berubah dengan input karakter apapun Deteksi rekursi semacam ini Akan mengakhiri proses pemindahian Dan memindahkan keadaan scanner ke keadaan final terakhir Dan karenanya menyimpan informasi jenis dan besar Yang valid Yang terpanjang dalam input Namun, dia belum mempunyai nilai semantik Pemberian nilai semantik pada setiap unit Analisis leksikal adalah tugas dari evaluator Secara kenapa disini kita menggunakan evaluator Seperti ini Jadi nanti evaluator itu memperiksa semua karakter Dan memberinya nilai tertentu Setelah memiliki informasi mengenai tiba dan nilainya Ia dapat secara valid disebut sebagai token Jadi pertama lekser dan parser Setelah itu ke evaluator Analisis leksikal membuat pekerjaan parser jadi lebih mudah Daripada membangun nama setiap fungsi dan variable dari karakter-karakter yang menyusunnya Dengan analisis leksikal, parser cukup banyak berurusan dengan sekumpulan token dan nilai sintaksis masing-masing Terlepas dari efisiensi pengograman yang dapat dicapai dengan penggunaannya Proses kerja analisis leksikal yang membaca lebih dari sekali setiap karakter dari input Yang diberikan menjadi penganalisis leksikal sebagai subsistem yang paling intensif melakukan komputasi Terutama bila digunakan dalam sebuah kompilator Jadi kalian bebas menggunakan kompiler apapun Dalam laser parser ini Namun disini saya menggunakan online kompiler Kalian juga bisa Menggunakannya disini di www.onlinegtp.com Disini kalian bisa login menggunakan akun google disini Terus juga bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemograman Oke disini seperti ini main.be nya Lalu parsernya seperti ini Seperti yang saya jelaskan tadi Ini leksernya Dan ini evaluatornya Dan ini hello.bo ini merupakan Salah satu bagaimana cara kita membuat bahasa pemograman Mungkin cukup dari saya Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh